Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar yang mudiman, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menggali ilmu-ilmu keislaman Semoga apa yang kita bahas akan menjadi tumpukan pahala Dan Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita Pada kesempatan yang berbahagia ini Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang solusi mengatasi problematika rumah tangga Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas 4 solusi untuk mengatasi problematika dalam rumah tangga Yaitu menjadikan suami sebagai pemimpin dalam keluarga Harus siap menerima perbedaan Merasa puas serta sabar dengan kekurangan Proporsional dan tidak membesar-besarkan masalah Dan diantara solusi lainnya Agar kita bisa mengatasi masalah rumah tangga Yaitu kerjasama dan bermusyawarah Mendayung bahtera rumah tangga bukan hanya tugas suami Namun sang istri juga punya peranan besar dalam mensukseskan bahtera rumah tangga Diantara bentuk kerjasama yang baik Yaitu saling melengkapi diantara kekurangan dua belah pihak Kemudian bermusyawarah dalam setiap langkah yang mengendak dituju dalam mengayuh bahtera tersebut Rasulullah SAW sering mencontohkan bentuk kerjasama dan bermusyawarah Dengan istri-istri beliau yang mulia Beliau SAW selalu bermusyawarah Untuk mengundi siapakan diantara istri-istri beliau SAW Yang ikut dalam sebuah peperangan Untuk menghadapi orang-orang kafir Dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 159 Allah SWT pun memerintahkan kita Untuk senantiasa bermusyawarah Allah SWT berfirman Fa'afu anhum Wasagfir lahum Wasagfir lahum Wasawir hum fil amru Karena itu Maafkanlah orang-orang mu'min yang bersalah Mohonkanlah ampun untuk mereka Ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan keduniaan mereka Jika kamu telah berketetapan hati Maka pasrahkanlah dirimu kepada Allah Sungguh Allah SWT mencintai orang-orang yang pasrah kepada ketetapan Allah Dengan kerjasama dan musyawarah yang baik Permasaan yang berat dalam rumah tangga Insya Allah ini akan menjadi ringan Dan mudah terselesaikan dengan izin Allah SWT Kemudian yang keenam yaitu Menjadi pendengar yang baik Salah satu cara merdam badai dalam rumah tangga Yaitu Menjadi pendengar yang baik Memang sulit ketika permasalahannya meruncing Masing-masing pasangan suami istri Ingin menjadi pihak yang menang Namun Harus diingat Kita tidak boleh egois Dan ingin menang sendiri Suasana tenang Harus dikondisikan Hingga permasalahannya mudah diselesaikan Mendengarkan pasangan Juga bisa berakibat positif Jika pasangan menampakkan perhatian dan keseriusan Pada pembicaraan pasangannya Memberi kesempatan kepada pasangan Untuk menyelesaikan pembicaraannya Dan tidak disibukkan dengan hal-hal lain Selain memperhatikan pembicaraan pasangan Mendengarkan pasangan juga bisa berakibat negatif Jika misalkan Yang pertama Tidak memberikan kesempatan kepada pasangan Untuk menyelesaikan pembicaraannya Kemudian Mendengarkan disertai sikap acuh tidak acuh Terhadap pembicaraan pasangan Dan yang ketiga Mendengarkan yang disertai kesibukan lain Misalnya Main hp Mendengarkan radio Atau beralih konsentrasi kepada hal-hal lain Hingga mengabaikan ungkapan pasangan Mengenai hal ini Imam Bukhari dan Muslim Meriwayatkan dari Abu Hurara Radiallahu anhu Bahwa Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk menagih hutang Dengan cara yang kasar Ketika para sahabat bermaksud Memungkamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatkan Biarkanlah dia Karena ia berhak untuk berbicara Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam Berkata Berikan kepadanya unta Yang seumur dengan untanya Para sahabat berkata Wai Rasulullah Kami tidak menemukan kecuali unta Yang lebih tua umurnya Beliau sallallahu alaihi wasallam Berkata Berikanlah Karena sebaik-baiknya kalian adalah Orang yang paling baik Dalam membayar utang Jika kita perhatikan hadis yang mulia ini Laki-laki ini berkata Tidak sopan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam Tetap mendengarkannya dengan baik Dan mengingatkan para sahabat Agar tidak memotong pembicaraannya Atau membalas perlakuannya yang tidak sopan Sikap mendengar positif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terhadap istri-istrinya Dapat kita lihat dalam surahnya Tidak ada satupun riwayat yang menceritakan bahwa Beliau sallallahu alaihi wasallam Memotong pembicaraan Membungkam Atau melarang istri-istrinya Untuk berbicara Bahkan banyak riwayat Yang justru mengungkapkan bahwa Beliau sallallahu alaihi wasallam Mendengarkan pembicaraan mereka Dengan sabar Berdialog dengan mereka Dalam berbagai kesempatan Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam Berbincang dengan mereka Sebelum sholat subuh Dan setelah sholat isya Ada rahasia besar Ketika kita menjadi pendengar yang baik Selain kita bisa bijak Dalam menyelesaikan permasalahan Kita terhindar dari sikap egois Dan terkesan ingin menang sendiri Ketika berbicara Kemudian yang ketujuh yaitu Pengertian dan saling memaafkan Sikap pengertian dan memaafkan Di antara pasangan suami istri ini Bagaikan AC pendingin Dalam menjalani bahtar rumah tangga Tanpa rasa pengertian Tidak akan tercipta keharmonisan Pengertian mencakup berbagai hal Mulai dari kebiasaan yang baik Maupun yang buruk Masing-masing pasutri Harus mengetahui Apa-apa yang disukai Dan dibenci oleh pasangannya Mulai dari gaya bicara Model berpakaian Selera makan Bahkan dalam masalah sensitif Seperti hubungan ranjang Jika terjadi ketidakharmonisan Akibat dari kesalahan pasangan Maka segeralah meminta maaf Dan dendaknya yang lain memaafkan Jangan sampai menunggu berhari-hari Tanpa tegur sapa Hanya gara-gara kurang pengertian saja Begitu juga Jangan sampai rasa malu yang berlebihan Menjadikan salah satu pasangan Menutup diri yang merujung pada sakit hati Oleh karena itu Keterbukaan dan terus terang dalam hal ini Sangat dianjurkan Kemudian Selalu pengertian Dan memaafkan Dengan pengertian dan memaafkan Konflik rumah tangga Mudah kita selesaikan Dan kesuksesan Selalu kita dapatkan Insyaallah Wallahu'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!